Assalamualaikum pemirsa oke jumpa lagi dengan channel saya pada kesempatan kali ini saya ada servisan tv toshiba jadul ini ya dengan kerusakan gambarnya buram pertama dihidupkan gambar seperti itu ya warnanya buram tidak fokus sementara suaranya normal namun nanti lama-lama gambarnya bagus ya sekitar setengah jam itu sudah fokus dan normal kembali gambarnya ini hanya untuk pertama dihidupkan saja seperti itu gambarnya suram warnanya juga suram tidak fokus oke kita bongkar saja tv nya oke sudah kita buka tv nya untuk kerusakan seperti itu biasanya terjadi dikarenakan tegangan fokus terlambat ya untuk normal untuk pertama dihidupkan tegangan fokus nya kurang namun lama-lama akan normal dan untuk seperti itu kita tidak bisa mengeceknya karena untuk kaki fokus ini ada di kaki tabung ini di dalam soket ini dan untuk kerusakan seperti ini biasanya yang rusak soket tabungnya ini soket rgb tepatnya di fokus nya tepatnya di fokus nya ya ini kabel fokus disini ada sebuah penampang besi yang menuju ke pin fokus nya ini terjadi korosi di dalam ini ya kita saksikan ini disini urutnya urutnya kabel fokus ini ini di dalamnya plat besi nya atau penampang besi nya sudah korosi jadi kita harus mengganti semuanya ini ya yang warna putih ini kita ganti ini biasanya akan normal kita tidak perlu melakukan pengecekan karena memang tidak bisa dilakukan pengecekan seperti itu kita langsung mengganti saja untuk soket rgb nya kita pasang lagi supaya lebih mudah untuk melepas nya nanti kita lepas menggunakan attraktor selamat menikmati oke cara melepas nya seperti itu supaya lebih mudah ini sudah terlepas dan kita cabut untuk soket nya ini mungkin sudah pernah diganti juga namun dengan soket bekas ini ya oke ini soket pengganti nya ini masih baru untuk teman-teman semua disarankan menggantinya dengan yang baru ya jangan mengganti dengan bekas selamat menikmati oke sudah kita pasang lalu kita tutup dan selanjutnya kita pasang di pcb nya ini adalah jenis soket tabung rgb leher kecil menggunakan 7 pin 1,2,3,4,5,6,7 kita pasang dulu disini tidak masalah baru kita solder ini supaya lebih mudah dan cepat seperti ini caranya oke sudah selesai kita pasang dan sekarang langsung saja kita coba tv nya oke sekarang kita coba tv nya setelah kita ganti soket rgb nya kita colokin dan langsung celing gambar bagus dan fokus ini ya sudah normal oke cukup sekian video jantung kali ini semoga ada manfaatnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh